Pahlawanku adalah Raja Pahlawanku adalah Raja Semua temboknya ada pintunya Pahlawanku adalah Raja Please, setun dondai Setun noob tidak kena serangan Ini siapa wizard noob Jebol-jebol tembok Pintunya di atas wizard noob Berapa duk? serah siap please come with the tower tes balon ini buat kalian yang masih bertanya alasan turun balon di atas Archer Queen aku beberapa kali melihat ada netizen bertanya seperti itu gak apa-apa bang kamu tanya seperti itu berarti kamu memang belum paham dalam permainan ini itu fungsinya apa sih kita gak pernah tahu ada jebakan udara macam apa yang bakal mengancam healermu itu alasannya kenapa aku turun balon ya ternyata disini aku butuh es berkali-kali bang aku udah gak punya stok es bang terus aku punya ini turunkan disini udah terus aku punya recall udah kemudian aku punya ini kemudian aku punya ini kemudian aku punya ini kemudian aku punya ini terus ratu terus warden terus kemudian raja terus ini udah kok witchnya ikutan masuk bang padahal aku pengennya witchnya gak ikutan masuk kasih hunter biar subset jam sebalnya kita turunkan siap-siap seperti ini fokus ke pusat base oke ada kulkas 3 pintu kuat-kuat tanpa ulti warden semoga kuat bang semoga kuat healer healer memberi nyawa kepada kelompok terdepan royal champion bagus ini artinya apa bang ciduk ya melihat dua hal cc jenis golem es tornado ditaruh disitu musuh itu sadar betul bahwa base ini rawan diserang terjadi dari titik itu makanya disiapkanlah sambutan golem es tiga pintu ya toh tornado-nya naruhnya disitu mana lengkap caranya mengetahui alasan-alasan kenapa jebakan ditaruh disitu ya bang ya rudal sudah paham sekarang good berarti artinya apa bang ciduk sekarang jangan ragu mengikuti prinsipnya ciduk sudah berapa kali coba gak terbukti jalur-jalurku itu selalu banyak surprise artinya apa berarti memang jalur itulah yang terbaik nyatanya dikasih surprise satu petak dua petak tiga petak satu petak dua petak tiga petak terus nge-clicknya disana nge-click invisible-nya disini di tengah-tengah sini udah dua inferno satu keleng kastil bisa apa gak ya di juri ya nanti kita reset tolong diingat-ingat patokannya terima kasih have nisa sudah menjadi membership satu petak vertikal horizontal itu ya dua petak terus tiga petak udah ya nah aku nge-clicknya bukan disini bukan tapi di atasnya lagi yaitu yang putih ini ya tolong diingat-ingat ya yang disini pun sama jaraknya udah kalau berhasil bang kalau berhasil maka tugas hero ku mana bang kita anggap biasanya kan ini simetris ya biasanya kan simetris kanan-kiri sama aku berangkat hero-nya pengen ngabisin area apa bang aku berangkat hero-nya pengen berangkat hero misalnya dari area sini masuk raja sama ratu seragera serang balik yang ini sayangnya yang ini gak bisa kita serang dia menyerang terus memberi ancaman terus ya udah ya semoga ini kita dapatkan pakai ratu berarti raja ratu berhasil mesin drill disini diikutin royal champion untuk mengesikusi area sini lava lune berangkat seperti ini sudah ya sudah ya seperti itu ya headhunter menghajar ratu karena yang ini dihajar sama royal champion yang dibantu sama siapa sama headhunter TH-nya kan belum aktif jadi gak bakal mengancam headhunter kita ini bukan multi kenapa gak berangkat pasukan dari sini bang pertama area ini terlalu lebar kedua ngadepin kipas berangkat ASS colors whoo hmm i kan kan selamat menikmati 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 Pahlawanku adalah Raja Semua temboknya ada pintunya Tolong setun don't die Setun don't die Setun noob Setun noob gak kena serangan Ini siapa wizard noob Jepol-jepol tembok Pintunya di atas Zat wizard noob Edutense Aku masih punya Edutense Kalo Edutense Kebal dong Hoki ngap Aku mikir keras loh ngap Kok buka Hoki Manuku pahlawanku Waktu war 10 detik Waktu war 10 detik 9 detik 8 detik 7 detik Udah Kata netizen mesinnya drill Tak tuh rutin Aku gak tau Bagusan mana mesin drill Ini dia Udah Warden Udah I- Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton